Tribuner Jackson F. Thiago mundur sebagai pelatih Persis Solo, tepat setelah mengantarkan anak asuhnya meraih kemenangan perdana pada Liga 1 musim 2022-2023. Namun, kemunduran dirinya bukan didasari tekanan supporter, melainkan pesan sang istri yang memintanya untuk mundur dari kepelatihan Persis Solo. Laskar Sampernyawa untuk pertama kalinya memenangkan pertandingan Liga 1 musim ini setelah kalah empat kali. Laga Persis vs Bayangkar FC ditutup dengan skor 1-0 di Stadion Wibawa Mukti Cikarang pada hari Jumat kemarin. Jackson merasa bersyukur skuadnya bisa meraih kemenangan, meski yang mengakui jika laga kemarin penuh tekanan dan penuh beban. Mantan pelatih Persipura itu mengungkapkan mundurnya dirinya bukan karena desakan supporter yang memintanya keluar setelah dinilai tidak bisa membawa Persis Solo meraih kemenangan. Selesai mendengarkan pesan dari sang istri, Jackson langsung berpikir untuk memutuskan mengakhiri kerjasama bersama Persis selesai laga kontra Bayangkar FC. Ia menyebut desakan istrinya lebih penting dari apapun. Setelah tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala Persis Solo, Jackson mengatakan dirinya akan menikmati hari liburnya dulu. Akan tetapi mengenai jabatan selanjutnya, Jackson membeberkan ia masih berada di tatanan manajemen Persis Solo. Jackson F. Tiago bahkan berharap supporter Persis Solo terus memberikan dukungan kepada tim berjuluk Laskar Samernyawa tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!